Salam sak babatan srek 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 Gini guys Karena kita petani dan saya itu Mulai SD Kelas 2 itu emang sudah Sudah ngarit guys Cari rumput tapi saya waktu itu 13 ekor Ya tentunya bukan saya Punya orang tua guys tapi saya Tugasnya ngarit kan begitu makanya Ketika ada cerita mas Iun Ini sangat mengenai hati Guys karena pernah saya lakukan Seperti itu Pernah lakukan seperti itu Cuman rezekinya berbeda Resekinya berbeda Kalau mas Iunnya dapat artis Saya dapat artos Disyukuri semua Disyukuri semuanya Ke kabarnya mas Iun Pengawas datang Bapak-bapak ini Suka nonton mas Iun ini termasuk saya Oh ini loh ini yang ikuti mas Iun ini Gimana sekarang presidennya gimana Mantap Mantap Ketanya kayak awakmu loh mas Iun ini Iya lah Kembarannya 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 mas Iun ini Tukang ngarit Tukang ngarit Tukang ngarit Mas Iunnya Sampai sampai di atas panggung Sudah sekarang ya Ya rezeki orang ya Mas Iun itu luar biasa Kalau menurut saya Ini yang nonton ini Asi ini ya Rpujung ini Gak gelap cerita Asi ini yang nonton ini ya Gak Gak Sobat ngarit Mas Iun itu juga ngarit Tapi Itu Pausana Artis Minang Wah Wah Buming Artisnya Mening Iya kan Ini ngarit Ya Itu Ngarit Jodoh itu Garis tangan Tuhan Iya kan Bincang-bincang Mas Iun juga Ini manen Tapi belum selesai Ini Jadi Sambil ngobrolin Mas Iun Sambil Sambil Istirahat Sambil makan Jam setengah lapar Setengah lapar Jam setengah lapar Oke Salam Kopi Inspirasi 81 Oke guys Lanjut Semoga Sobat ngarit Makin solid Wah